Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi bersama saya di Kebun Traveling Wah cuacanya panas banget ya guys Sedih banget karena musim kemarau ini Memberi dampak buruk pada beberapa tanaman anggrek Nih lihat kondisi di rumahku angin Terus panasnya Ini aku ngerekam jam 3 sore ya Jadi cuacanya masih terik Dan disini aku bikin jus lidah buaya Minuman protein untuk daun anggrek bulan Ini caranya sama seperti di video sebelumnya Yaitu dengan satu helai lidah buaya Kemudian kita bikin jus Untuk merendamnya kita cuma butuh 3-4 jam saja Jadi tidak perlu 1x24 jam ya teman-teman Kemudian kita ambil kapas bersih Kita ambil sarinya Kemudian kita oleskan pada daun anggrek bulan Nah anggrek bulan ini tidak suka lingkungan yang kering dan panas Selain halnya dengan dendrobium Jika plant sudah dewasa mereka bisa tahan metode full sun dan full rain Nah untuk mengatasi terjadinya kering Kusam, kusut, bahkan hampir mati Saya selalu menutrisi anggrek bulan dengan cairan POC lidah buaya Sebagai vitamin tambahan Di selap pemupukan kimia Nah karena lidah buaya ini Banyak banget unsur haranya ya Unsur hara makro itu ada kalium, kalsium, terus ada magnesium Sedangkan unsur mikro meliputi unsur ferrum atau besi, mangan Terus ada tembaga dan zinggum atau seng Selain itu mengandung ZPT berupa hormon auksin dan giberelin Nah jika ada daun yang keriput seperti ini Atau layu atau sudah membusuk Alangkah baiknya kalian potong sesegera mungkin Karena takut nanti menyerang daun yang lain atau tanaman yang lain Nah contohnya seperti ini Ini adalah tangkai yang pasca bunga Kemudian saya potong lalu saya rutin oleskan Tunas barunya seperti ini dengan POC lidah buaya tadi Dan seperti ini kira-kira ya teman-teman Terus kalau penggunaan minuman protein untuk daun ini Kalian bisa gunakan 2-3 kali seminggu dalam musim kemarau ini ya Tapi kalau sudah masuk musim penghujan Kalian bisa gunakan 1-2 kali dalam 1 minggu aja Fungsinya untuk memberikan nutrisi secara optimal pada daun Agar tetap lembab dan dapat berfotosintesis dengan baik Dan waktu yang baik untuk penyemprotan atau pemupukan Itu pada pagi hari Nah kemudian cairan lidah buaya tadi Jus lidah buaya tadi yang sudah kalian gunakan Sebagai olesan untuk daun ya Kemudian kalian bisa gunakan sebagai pupuk semprot Jadi nutrisinya akan segera terserap oleh tanaman Seperti ini Jadi tanaman kalian bisa kembali normal Sehat lagi, kincolong lagi Tanpa harus bingung Karena musim kemarau teman-teman Tanpa harus bingung Dan Terima kasih.